Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di Cerita Dunia Kali ini saya akan membahas tentang saksi Prabowo ungkap kecurangan di MK Tetangga Bongkar Kejadian Sebenarnya Dikutip dari Jona Warta Salah satu saksi yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Sandi bernama Nur Latifah Ibu yang satu ini bercerita tentang aksinya merekam kecurangan yang berujung pada intimidasi Yang didapatnya Nur Latifah merupakan warga dusun Winong Sari Kataan Jati Boyolali Yang mengaku merekam kecurangan saat pemilu di TPS 08 Winong Sari Aksi tersebut membuat dirinya mendapatkan ancaman pembunuhan Kesaksian Nur Latifah ini dibenarkan oleh tetangganya Melalui akun media sosial dengan nama Akun tersebut mengaku rumahnya dekat dengan Nur Latifah hanya berjalan 6 menit Pada awalnya akun tersebut membenarkan semua kesaksian Nur Latifah Pertama aku salut Angkat topik untukmu Ku bersaksi yang kau katakan semua di hadapan menjelis itu benar Dari tentang kesepakatan warga para pihak yang dicobloskan Kau rekam komri yang nyoblos 15 San Suara Kau disidang, kau diteror, semua benar Tulis seperti diransir suara.com pada tanggal 20 Juni 2019 Tapi pajeda ujungnya ia menjelaskan bahwa Pemilu di TPS yang disebutkan Nur Latifah diulang sehingga kecurangan itu gugur Andai pun pencoblosan di TPS muh itu dianggap curang Faktanya pencoblosan orang telah dilakukan Maka dengan sendirinya kecurangan pun musnah Tulis akun yang membongkar kesaksian Nur Latifah Yang lebih mengejutkannya lagi Saat pemilihan yang dianggap terjadi kecurangan Suara Prabowo Sandi di TPS tersebut sebanyak 6 suara Tapi begitu diadakan pemilihan ulang Suara Prabowo turun menjadi 1 suara saja Dan inilah beberapa komentar Yang ditulis oleh orang-orang yang tinggalnya di dekat Boyolali Ngakunya ya Ditulis oleh Cham Garis penghubung jet pada tanggal 20 bulan 6 Jam 20.15 Saya juga tetangga Mungkin 5 menit naik sepeda Ya kecurangan sudah diselesaikan dengan PSU atau penghutan suara orang Udah kilit, udah clear Gak ada masalah Tetapi kenapa dibawa-bawa ke sidang? Mana mencatat nama Komri dan Pak Jumadi Bapak Guru yang juga ayah teman sekolah saya Yang dulu aku sering main ke situ Harusnya dah clear Gak usah dibawa ke sidang Banyak warga kampung pada malu Tulis akun ini Dan ada tulisan dari akun lain lagi yaitu Ditulis oleh komentator sejati pada tanggal 21 Juni Jam 05.02 Di desa Winongsari Karangjati Boyolali Di TPS 08 Winongsari Nomor 02 Mendatangkan 6 suara Dibilang 01 curang Setelah itu Diadakan pemilu ulang Ternyata Nomor 02 Hasilnya berkurang Tinggal 1 suara Berarti Bu Nur Latifah Yang nyoblos 02 Yang 5 Nyoblos Nomor 01 Gitu kan Bu Nur Latifah Kok gitu Dilaporkan ke MK Ibu dapat ampau berapa Isi di Pasangan 02 Tulis akun ini Dan ada akun lain Yang tulisnya seperti ini Ditulis oleh Superman Tanggal 20 Bulan 6 Jam 21.14 Bujung dah Kok berani ya jadi saksi di MK Padahal sudah disumpah Tapi gak sesuai fakta Gak takut apa selain hukuman Akhirat Ada juga hukuman sosial Di dunia Dan akan kasihan keluarganya Nanti Tulis akun ini Dan gimana menurut kalian Silahkan tulis di kolom komentar Pendapat kalian Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya